Dan salah satu yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan malam ini akan kita bicarakan bersama. Baik, ya terima kasih teman-teman komunitas Malam Museum yang sudah mengantarkan kita semua tadi. Jadi saya masih, saya ingat dulu waktu pertama kali saya belajar bicara di depan umum waktu itu saya masih SMP. Saya bawa catatannya itu panjang banget ya, pokoknya nanti saya mau baca saja tulisan itu. Tapi setelah di depan ya karena gangguan gitu, sarap-sarap semua tidak gaduh gitu, tulisannya nggak kebaca gitu. Itu zaman saya. Jadi ternyata zaman sekarang kan bukan tulisan, sudah bawa ini ya, handphone gitu. Tapi sama saja tulisannya juga berulet gitu. Oke, itu pengalaman yang luar biasa dan teman-teman semua saya sangat senang. Kita akan bicara sebuah warisan budaya tak benda yang umurnya saya kira sudah ratusan tahun. Tetapi yang duduk di depan saya. Oke, depan mas. Bukan saya dipikir. Gak usah pake mati. Seru. Seru. Mbaknya? Asik, seru, rame. Lautan manusia. Lautan manusia. Oke. Yang di belakang berduaan, mau nonton sekatan asik banget berduaan. Ya, kamu. Gamelan. Gamelan. Sekatan Gamelan. Oke. Saya panggil mbak atau iku? Mbak. Mbak. Mbak? Gamelan. Gamelan. Sekatan Gamelan. Masnya? Rayaan Maulik. Rayaan Maulik. Oke. Saya kira menarik banyak yang kemudian ketika kita mendengar kata sekatan, itu seru. Lautan manusia. Gamelan, rame. Nah, nanti akan kita cari tahu. Apa ya? Sekatan itu kudu rame. Kudu lautan manusia. Tapi saya tadi mengharap ada yang dokabang. Gitu kira-kira ya. Suka gurih. Ternyata sudah dilupakan. Tapi untung tadi tidak ada yang menjawab lautan gombal. Lautan gombal. Lautan gombal. Sudah ada. Sudah kesana mas? Belum. Oke. Teman-teman sekalian. Sekatan selalu saja menarik untuk kita ikuti. Bahkan terakhir saking menariknya sampai tumpah. Gitu ya. Namanya biang lalanya. Kira-kira pun gitu. Itu saking menariknya. Oke. Untuk itu kita mau ikuti bersama. Sesungguhnya sekatan itu apa. Kemudian kalau kemudian kita sudah tahu. Kita bisa nanti cara menikmati. Cara menonton sekatan itu yang benar bagaimana. Itu menjadi penting. Nah ini teman-teman semuanya ada di hadapan saya ini. Nanti bisa menjadi agen-agen. Ketika mengetahui apa itu sekatan. Maka kemudian nanti kalau mau datang ke sekatan. Itu sudah punya mindset yang berbeda. Jadi itu orang awal beloknya lantan manusia. Tapi kita dengar dulu. Untuk itu yang pertama kali. Saya kira Mas Ngabdil Wahab dulu. Akan menceritakan bagaimana sejarahnya sekatan itu di keraton. Dan bagaimana prosesi dan serba-serbi apa yang ada di dalam sekatan. Baru nanti Pak Muhammad Damami Zeng. Beliau adalah dosen fakultas Keciluddin UIN. Doktor Muhammad Damami Zeng MAK. Jadi beliau sehari-hari sebagai dosen pengajar di UIN. Sunan Kali Jogo, Yogyakarta. Nah untuk itu semoga ini anak-anak muda perlu dicerahkan dengan gaya-gaya milenial. Saya tadi lupa bahwa Vecis Pak. Jadi saya tak sakit ketemu niinkas tak perlu pergi biar sama ada tutup kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nabi Muhammadin Abdillah wa la khawla wa la kuwata illa billah. Amah banget. Duma deng. Pada yang terhormat. Doktor Muhammad Damami M. Akin. Beliau guru kami. Guru saya. Perkenalkan nama saya Mas Bekel Abdil Wahab. Tugas derik benteng di Kratong Yogyakarta Hati Nengret. Pengabdi menjadi abdi dalam punokawan kaji caosan. Ini pun caosnya tugasnya di Kabungan Dalem Masjid Panepen. Dulu, ini sebelum saya kesana, kita cerita latar belakang. Saya itu cinta terhadap budaya, tapi nggak ngerti orang Jogja nggak ngerti tentang budaya. Maka saya punya keinginan untuk menjadi abdi dalam. Akhirnya saya daftar, diterima, di koncok kaji, di dalam punokawan kaji. Bahkan begitu nyampe di sana, saya itu agak sedikit terperang. Ada tiga besar kegiatan yang di Kratong dan itu tidak pernah terlupakan dan tidak pernah ataupun pasti dilalui. Yaitu, sering saya ceritakan kepada siapapun. Yang pertama adalah Tasyakuran, yang kedua adalah Doa, dan yang ketiga adalah Sodakor. Semua kegiatan Kratong itu, rata-rata, semua dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dengan tiga unsur ini. Doa, Tasyakuran, Doa, dan Sodakor. Termasuk prosesi sekaten. Ini saya singkat padat saja ini. Nanti untuk budaya dan sekaten dan sebagainya nanti dari Pak Dokter Muhammad Damami. Sekaten itu di Kratong dimulai tanggal lima mulut. Lima mulut dengan kalender Sultan Agungan, bukan kalender Hijriah. Jadi makanya yang besok ini akan terjadi nih, misalkan kita lalui, itu grebek jatuh di tanggal, di hari Rabu, tanggal 21, karena patokannya adalah ini, kalender Sultan Agungan. Yang mana kalender Sultan Agung itu adalah perpaduan Hijriah dengan Aji Saka. Tanggal lima mulut ini prosesi diawali keluarnya gamelan dari dari mana ini Sri Mananti di tempat penyimpanan Giai penyimpanan gamelan Kusaka, Giai Kuntur Madu, dan Giai Nogu Wiliogul itu sekitar jam 4 itu dipindah ke ke kebangsa Koconiti. Namun semua prosesi ini diawali dengan doa dulu. Dengan Wiliu Jengan, bahasa di Kraton itu Wiliu Jengan, dengan doa, permohonan, segala hal yang ada di Kraton sampai mendoakan, mendoakan, mengaruh sedalam semua punggowo-punggowonya atau pejabat-pejabat yang bawa sampai Rakyat Yogyakarta, negara Yogyakarta. Setelah itu dipindah, dipindah ke Ponconiti. Proses di Ponconiti ini di situ sekitar jam 8 malam ada yang namanya penyebaran UDI-UD, yang mana di situ bahasa di saya dan kami teman-teman itu adalah wujud sodakoh dari Ngarso Dalam kepada masyarakat Yogyakarta. Yang kemarin sudah kita lalui bersama UDI-UD yang disebar oleh Kanjeng Ratu Hayu sama Kanjeng Ratu Makubumi beliau. Jam 8 ini selesai, setelah itu sekitar jam 11 malam semua upacara pemindahan kemalahan pusat.